hai oke guys dan ini ialah apa nama tuh tunggu peringatan dua orang tentera British yang tersorbar untuk menyelamatkan seorang wanita yang serap mengandung pada tahun 1960 oke baik kita lanjut saja terus kepada apa nama tuh tunggu tersebut mari kita masuk ke dalam oke ini dia tunggu yang didirikan di pekan tamparuli ini dimana seorang dua orang tentera British satu private JWN Hull dan juga driver dia di DC Koper kedua-dua private ini hilang semasa ingin menyelamatkan semasa cuba menyelamatkan seorang wanita yang sangat mengandung serat basalin dari Kampung Sayap Kota Bulut ini berlaku pada 18 Mei 18 Mei 1960 so kita saksikan apa tuh kita kita tengok jambatan tamparuli yang dimaksudkan yang telah mengorbankan ketiga-tiga mereka ini oke inilah jambatan yang dikatakan telah mengorbankan dua tentera British pada tahun 60 dimana mereka cuba untuk menyelamatkan seorang wanita dari Kampung Sayap Kota Bulut dan pada ketika itu apa nama tuh jambatan ini dibanjiri air dan tentera itu coba apa itu membantu seorang wanita yang syarat bersalin untuk dihantar ke hospital Kota Kinabalu namun oleh karena jambatan ini di sudah dipenuhi dengan air maka dua tentera British itu dan seorang wanita dari Kampung Sayap Kota Bulut dihanyutkan oleh air yang sudah melimpah di jambatan ini tentera British itu yang menggunakan sebuah kereta Land Rover tidak mampu ataupun tidak dapat mengawal kenderaan dan apabila air yang begitu deras melimpah di jambatan kereta ini maka Land Rover itu terbabas jatuh ke sungai dan dihanyutkan oleh arus yang begitu deras sekali dan kepada kawan-kawan yang menonton video ini mohonlah subscribe jangan lupa like dan jangan lupa letakkan komen dan share dengan kawan-kawan terima kasih karena menonton video ini selamat menikmati